Intro Kalian pernah ngerasain gak megang duit 15 ribu Kalau di tempat ini bisa jadi pier 1 kilo Aneka kue kaleng rebutan karena murahnya disini Jangan tanya deh disini emang banyak banget promo jujurnya Promo beli 1 berarti 1 berlimpah-limpah tanpa syarat apapun Persiapan jelang lebaran Belanja apa aja dan seberapa beruntungnya dapat harga murah-murah disini Let's go, kita belanja bulanan Sekalian belanja kue-kue kering untuk tentengan di hari raya nanti Ayo ngabisin berapa, yuk kita mulai belanja Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mayin di blog NRA TV Channel Apa kabar semuanya? Gimana Ramadan ini? Semoga pada lancar dan sehat-sehat semuanya ya Ini di minggu akhir sebelum kita lebaran Kita hari ini belanjanya siang, habis selanjuhur langsung berangkat Dan ini agak happy karena kita datang udah langsung dapat parkiran Lumayan sepi parkirannya, tapi gak nyangka baru di pintu masuk udah serame ini Wah ternyata firasat kita salah nih Pikir dapet parkiran berarti ya sepi ya Ternyata serame ini, bahkan lebih rame dari hari biasanya ya Tapi memang kalau hari-hari gak bisa nunggu sepi ya Karena memang disini selalu ramai Nah Mayin ini belanjanya di hari-hari cabang Bintaro Udah pada tau kan? Agenda kita dua untuk kali ini Belanja bulanan seperti biasa dan belanja untuk tentengan sodara di hari raya nanti Beuh, untuk hari-hari Bintaro ini ada perubahan posisi Makannya agak bingung, kayaknya dirapet-rapetin ya Karena produknya banyak Dan seperti biasa, Mayin awal itu pasti membidik adalah buah Karena buah adalah cemilan yang murah meriah Disesuaikan dengan budget lagi dan lagi Kalau Mayin maksimal Rp35.000 per kilo Untuk buah itu masih Mayin angkut Jadi buah itu random sesuai yang promo ya Karena Mayin memang masih orientasinya harga Anak-anak disebar untuk pilih buah yang memang udah Mayin instruksikan Nah ini Mayin beli jeruk Tau gak untuk jeruk mandarin ini Rp22.000 sekilo Tuh, bayangin Rp22.000 bisa jadi jeruk satu kilo Kalau dijajanin Itu palingnya dapat somai dua bungkus ya Tapi kalau dijadikan buah itu bisa dapat satu kilo Memang kalau buat Mayin tetap tidak bergeser pandangan Mayin Cemilan murah meriah adalah buah Buah itu bisa dijadikan satu item yang memang menyehatkan Dan harganya murah kok Disesuaikan aja sama kantong kita Dan buah itu real food Bahan makanan yang paling baik buat Mayin ada real food Karena itu benar-benar makanan yang bisa diserap lebih cepat Karena memang sudah didesain Baik-baik ya makanan adalah real food Nah ini Mayin juga beli pelam Pelam hitam ini harga normalnya Rp51.000 per kilo Jadi Rp36.000 Tuh, harganya murah meriah banget Dan pelam ini kan buahnya kecil-kecil ya Jadi kalau sekilap itu dapat banyak Mayin sih gak beli sekilo ya Segini aja cukup karena pengen ngerasain doang Abang Sarhan yang ngantri untuk nimbangin ya Kalau disini sih untuk buah banyak banget pilihannya Tinggal disesuaikan aja sama kantong Dan buat Mayin Memang buah disini juga lebih murah ya Bahkan dari abang-abang Tapi memang kan buah kita gak bisa nyetok banyak banget Mayin sih nyetoknya banyak Tapi gak bisa banyak banget kan untuk satu bulan Karena Mayin belanja bulanan ini diset satu bulan sekali Sesekali Mayin pasti belanja di warung tetangga Tapi memang lebih banyak di drop dari hari-hari ini Karena ya emang gitu Disini tuh harganya Harga normalnya tuh udah murah Terus diskonnya juga parah Nih, PIR tuh Rp15.000 Satu kilo Langsung PIRnya ini main burung Karena ya Allah Rp16.000 ya Rp15.000 sekian Udah bisa dapet PIR satu kilo Coba Kalian pasti ngerasakan Kalau bulan Ramadan ini pengeluaran buah itu lebih besar Tapi Mayin seneng sih Gak apa-apa Kita ngeluarin dana Kalau untuk buah ya Ketauan itu menyehatkan Karena memang kalau bulan puasa Itu es buah pasti wajib main bikin Makanya Ya harus disetok buah-buah Gak perlu yang mahal Yang murah-murah Main sih Rentasinya harga Cari yang diskon aja Dibiasakan anak-anak Tidak boleh rewel Tentang makanan Apapun makanannya itu adalah Rejeki Alhamdulillah Kita masih bisa diberi rejeki Untuk bisa makan buah Itu udah lebih dari cukup Jadi gak peduli buahnya apa Yang penting bisa makan buah Alhamdulillah Kamu udah pernah ngerasain belanja di hari-hari Pasti paham betul Harga disini tuh gak dimainin Karena kalau dibandingin dengan harga Di beberapa toko Ini memang harga normalnya itu udah lebih murah Apalagi dia memang harga coretnya tuh Bener-bener jujur Disesuaikan aja dengan kebutuhan yang ada Nih kalau main beli Dahliya ya Untuk kamper di kamar mandi Cukup satu aja Terus nih Beli promo beli dua gratis satu itu Normalnya Memang harganya segitu Jujur banget deh promo disini Terus harga coret Beli satu gratis satu Beli dua gratis satu Tanpa ambil apa-apa Gak ada member-memberan Langsung bisa Dan tanpa membeli Dengan kuantiti tertentu Karena ada beberapa mole Grosir tuh ya Kan kita bisa Dapat harga murahnya Kalau beli kuantiti tiga Kalau disini sih enggak Tuh Nyata harganya Main juga beli harpik Ini lumayan padat hari ini Jadi memang Agak ngos-ngosan ya belanja Main hanya berdua Sama abang Raja Sarhan Karena si bayi tidur Jadi pak suami masih menunggu bayi di mobil Kunci bisa nabung Cuman dua Tambah penghasilanmu Kalau tidak Setidaknya kurangi pengeluaranmu Nah cara main Mengurangi pengeluaran adalah Langsung mensortir Yang mana kebutuhan Ketika pak suami gajian Termasuk belanja bulanan Jadi ketika gajian Langsung belanja bulanan Karena belanja bulanan itu kan Hal pokok ya Ketika nanti Di injury time Kita udah kehabisan uang Setidaknya aman Karena bahan makanan masih ada Pokoknya gajian tiba Di plotin awal Itu kewajiban Kayak kita kalau ada cicilan Atau hutang Terus untuk Jatah orang tua Termasuk dalam Malah sembako ini Dalam list wajib Bayaran anak Itu yang gak bisa bergeser Kayak gitu Kayak gitu deh Selain dengan alasan Lebih tenang Karena pengeluaran yang pokok Langsung dikeluarin Dan kedua Memang tempat disini Memang yang murah Banget ya Karena belanja bulanan itu Kuantiti kita belanja itu Bisa ratusan item ya Dan kalau selisih Seribu Dua ribu Tiga ribu Dikali pengalihnya itu Banyak banget Jadi bisa Dikonversi jadi beras Atau kalau Dikonversi jadi Kita gak jatah orang tua Tanpa kita mikirin Biayanya lagi Karena dapat dari Nyisihin uang belanja Jadinya tuh Ketangkap semua ya Kebutuhan nangkep Terus berbagi dengan Orang lain nangkep Dan itu bikin kita Adem hati kita Dan semangat Terus juga Tidak ada penyesalan Bekerja juga lebih tenang Dan kita juga Ngerasa lebih manfaat ya Untuk sayur Main belanjanya Di pasar tradisional Karena menurut Main Dia yang paling murah Untuk sayuran ya Tapi memang ada Beberapa item Yang kita Susah dapat di pasar Kalaupun ada itu Kondisinya layu Dan harganya juga Lebih mahal Kayak paprika Tapi paprika kali ini Lagi mahal banget ya Itu tadi yang merah Sampai 52 ribuan Sekilo Masya Allah Jadi kayak Hampir kayak beras ya 5 liter Masya Allah Jadi dulu tuh penasaran Sama buah beet Sebenernya di pasar banyak ya Cuman mainin Mau cuman beli 2 Dan ini kebetulan Ada pak-pakan Penasaran pengen Ngerasain buah beet Mau di juice Nah ini mainin Beli buah beet Anggur sebenernya Enak kayak buat es buah Tapi memang lagi mahal banget Anggur hijau malah yang agak mendingan Tadi mainin beli yang Sepakan 29 ribu Aneka sayur Selain memang kondisinya Lebih bersih ya Ketimbang di pasar Dan gak selamanya juga sih Harga di selain mahal Kalau emang lagi promo Itu harganya lebih murah Kayak wortel impor Disini lebih murah Dan wortel impor itu Punya khas Dia tuh lebih manis Lebih tahan lama Terus juga enak Kembang kol juga Lebih murah disini Kalau di pasar Masya Allah Lumayan mahal juga ya Tadi ini buah beet Mainin udah ambil Yang isi 2 aja Pengen penasaran banget Kalian siapa yang udah Pernah ngerasain buah beet Coba komen Katanya memang manfaatnya Banyak banget ya Buat tubuh Kembang kol main Beli yang 13 ribu Kalau di pasar itu Masya Allah Dan kondisinya juga Gak terlalu bagus Item sayur Hanya beberapa Yang main beli Karena memang stoknya ada Ini terong juga 9 ribu Isi 3 Ya pokoknya Yang namanya belanja bulanan Itu harus Dipikirin banget ya Sesuai kebutuhan Makanya enak Memang harus bikin list Apa yang pengen kita beli Biar gak kalap Dan kalaupun Ada yang bergeser Gak terlalu banyak Wajib pas lebaran Itu pasti kentang Baladoati ya Dan ini kentang Lagi harganya Sebenernya gak beda jauh ya Sama di pasar Cuman kondisinya Di mall ini Biasanya memang Lebih bersih Makanya kita bisa Beli aja yang disini Untuk belanja Sayur Kita belum Ke pasar Karena harganya Berhubung sama Dan kondisinya Lebih bagus Yang kita pilih disini Pokoknya main mah Orientasi masih harga Dimana yang Agak mending Disitulah ada main Gitu Umumnya Ibu-ibu pada umumnya ya Kita kalau untuk Frozen food Biasanya sih Nyetok itu Bakso Terus Nugget Udah Sosis itu Opsional banget Kalau nugget Kita stoknya masih aman Makanya Ini ngelirik harga aja Disini Dan kita gak beli Karena memang Masih ada Ini beli Smoked beef aja Harganya 28 ribu Lagi promo Tentang kita juga Gak nyetok Pokoknya kita hidupnya Memang masih Standar banget Neko-neko Lebih seneng Nyetok buah Udah Kalau udah buah deh Makanya kita paling lama Biasanya di stun buah Karena memang Nyetok buahnya Itu gila-gilaan Setiap hari itu Pasti rutin Makan buah Pokoknya buah itu Wajib ada Ini kepengen beli Ketimun suri Beli yang Udah matang Gak terlalu besar Terus beli juga Belewah Belewahnya pas Ini kecil-kecil Gak terlalu gede-gede Belewah 1.500 Untuk sekilonya 15.000 Maksudnya sekilo 15.000 sekian Contoh beli Satu gratis Satu Tanpa ribet Jadi tinggal bisa ambil Ini miniman yogurt Tapi main Tetap gak nyetok banyak Beli satu gratis Satu Artinya beli satu aja Cukup Tetap ya seperlunya Dan ini untuk ayam Ini 38.000 Kalau di wilayah kalian Berapa Main untuk ayam Beli lima Satu ekor itu Pecah jadi sepuluh Memang ukurannya Tidak terlalu besar ya Kalau untuk yang besar Harganya 45.000 ke atas Ging kita gak masak Karena ini rebarannya Kita mau di rumah Mertua nanti Opor tetap masak Ini sarden Beli dua aja Persiapan Kalau Saur kadang Suka kelepasan ya Tongon kesiangan ya Sarden yang paling instan Agar-agar lagi Gak ada promo Jadi kita gak usah beli Karena memang juga Masih aman Untuk stoknya di rumah Perikanan disini Terhitung lengkap Tapi kita gak Nyetok Karena memang stoknya Masih aman Itu masih punya Lele gede-gede Banyak di kulkas Kebiasaan kan Kalau kita ke rumah sodara Pasti bawa tentengan Dan ini juga Dalam rangka THR udah turun Main juga belanja tentengan Udah buat list nih Untuk beberapa sodara Yang mau dibagi Kalau main biasanya Biskuit kalengan Satu Terus sirup Terus supermen ya Untuk satu pak gitu Kalau kalian biasanya Isi tentengannya apa nih Aneka persausan Saori Saos tiram Teriyaki Sama tadi ketemu tuh Saos Korea ya Lagi promo Beli aja Satu-satu Itu udah yang paling standar Pokoknya main Main eventnya standar aja Ada orang yang nyetok Banyak banget main Mungkin belum sampai Di titik itu Kita berpikir Memang kebutuhannya Gak cuma makan ya Ada banyak yang perlu Dipikirin Dan perlu dibagi Lagi dan lagi Kitalah yang paling Mengerti kondisi kita Menyenangkan diri boleh Tapi ingat Kondisi itu Tidak bisa diprediksi Makanya sebisa mungkin Kita harus mempersiapkan diri Karena lagi-lagi Kalau kita Lagi kesusahan Diri kita lah Yang paling pertama Merasakan itu Dan kita pun gak boleh Menyalahkan orang lain Ketika orang lain Tidak mengerti kondisi kita Ketika lagi susah Karena memang Jangan pernah berharap Sama manusia Karena endingnya Pasti kecewa Sebisa mungkin Kita paham kondisi itu Makanya persiapkan Sebaik mungkin Apa dan apa Gak terlalu peduli Dengan omongan orang Yang penting kita Mengerti Apa yang memang Kita inginkan Hari ini Masya Allah Ini belanjanya Sebenarnya Gak lama Tapi yang Antrinya ini Masya Allah Lamanya minta ampun Ada satu orang Belanja sampai 7 troli Mungkin dia Ini ya Perusahaan Atau punya usaha Yang pengen bagi THR untuk karyawannya Karena memang Disini murah banget Kita tadi berangkat Dari setelah Juhur sekitar jam satuan Dan ini baru selesai Jam 5 Kondisinya Serapet ini Yang bikin lama Itu ngantrinya Ada konsekuensi ya Karena memang Sekali belanja Pengalinya banyak Tentunya bisa berhemat Banyak Ya harus disabar-sabar Total belanja Mayin Untuk belanja bulanan Plus Dengan hari raya Total semuanya itu 2 juta 50 ribu Merayakan 1 tahun sekali Gak ada salahnya berbagi Tapi setelah berbagi pun Kita harus memikirkan Kondisi kita Karena bagaimanapun Kita harus peduli Dengan diri kita sendiri Apa yang belum diselesaikan Sebaiknya diselesaikan Terlebih dahulu Seperti bayaran anak Nanti yang mau Sekolah swasta Harus daftar ulang Itu harus dipikirkan Jangan sampai setelah hari raya Kita kosong Melompong Dan bukan kembali fitri Malah kembali Mencetak hutang Gauhkan hutang Sebisa mungkin Karena hidup paling tenang Tanpa hutang Selamat jelang lebaran semua ya Semoga kita menjadi Insan yang lebih baik Mohon maaf kalau ada Kekurangan Bil sisi baiknya Karena bagaimanapun My In tetap manusia Sampai ketemu di next video selanjutnya Tinggalkan like, komen, dan share Semoga video yang bermanfaat Sampai ketemu di next video selanjutnya Jangan lupa dipolong Instagram My In di AtBlogInara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!